Suasana haru terlihat saat latusan siswa SMK Muhammadiyah I celacap menyampaikan pinggisan itu kepada sejumlah penghuni panti bereda Jumat siang. Para siswa memberikan pinggisan berupa makanan kepada para penghuni panti yang telah berusia lanjut. Momen ini mengingatkan para siswa kepada orang tua atau kakek neneknya yang ada di rumah. Kegiatan ini menggugah kesadaran mereka untuk semakin berbakti dan menyayangi orang tua. Juga kita merasakan, kita juga belajar sejak kecil, kita harus menghormati sesama orang tua. Jadi kita bisa belajar gimana rasanya, rasanya orang tuanya kita sebelum kita, kita merasakan orang tuanya kita seperti yang ibu. Kita dulu di asuh sama orang tua, kita juga sebaliknya besok orang tua kita juga seperti itu. Kita harus asuh juga jalan di tinggal rakyat, kurang lebih rakyat juga. Besok itu pasti merasakan. Usai dari panti Jompo, para siswa terjun ke jalan di wilayah perkotaan celacap. Mereka berjalan dan menemui para tukang becak serta tukang parkir untuk membagikan bingkisan makanan tersebut. Anak-anak kami bawa ke sini biar mereka mengerti tentang kondisi orang tua secara langsung dalam hatian biar anak-anak merasakan tentang dirinya menjadi seorang tua tua dan biar anak-anak bisa merasakan tentang arti pentingnya sebuah orang tua ibu sendiri. Tak hanya bermanfaat bagi para penerimanya, para siswa belajar memupuk jiwa peduli dan empati agar selalu terjaga dan tumbuh dalam diri generasi milenial. Rencananya, kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin setiap akhir bulan pekan terakhir. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.